Menyedihkan, ICW Mingkem Lebih Bayar Anis, Mangap Soal Pidato Jokowi, ditulis oleh Anto Cahaya di SeaWorld.com Halo, selamat datang di channel TV Jurnal bersama JJ. Dulu saya sangat senang dengan kiprah Indonesia Corruption Watch, ICW, sebagai lembaga dan pemerintah yang mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi korupsi yang terjadi di Indonesia. ICW aktif mengumpulkan data-data korupsi para pejabat tinggi negara, mengumumkannya pada publik dan jika perlu, melakukan gugatan clash action terhadap para pejabat yang korum. ICW adalah lembaga nirlaba yang terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat atau berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktik korupsi. ICW lahir di Jakarta 21 Juni 1998, di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan Paca Soeharto yang demokratis, bersih, dan bebas korupsi. Dan, yang menarik meski sudah banyak para akademisi lembaga masyarakat, pegiat media sosial kerap sindir-sindir ICW terkait kasus kelebihan bayar atau overpay yang terjadi di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, tapi anehnya ICW tetap bungkam. Semula saya tidak percaya begitu saja mengingat kiprah mereka yang terbilang aktif jika bicara soal korupsi. Dan, di dalam organisasi ICW juga ditempati orang-orang yang selama ini sangat getal bersuara. Tak mungkinlah mereka hanya diam saja, sedangkan keberadaan mereka sangat mulia untuk bangsa Indonesia. Akhirnya, untuk melunaskan rasa penasaran, saya mencoba riset. Melalui Google, saya mengetik kata kunci ICW seroti kasus kelebihan bayar DKI Jakarta. Dan, memang benar setelah saya cari-cari, tak ada satupun kasus lebih bayar Pemprov DKI Jakarta disorot oleh ICW. Tak menyerah, saya coba berkali-kali hasilnya sama, nihil. Wah, sungguh istimewa benar kasus lebih bayar Pemprov DKI Jakarta dengan gubernurnya Anies Baswedan ini. Sakti, batinku dalam hati. Padahal ICW selama ini dikenal cerewat sekali. Bukan soal kerawanan korupsi pun mereka kadang mengingatkan. Tapi, kasus overpay Anies Baswedan ini bukan lagi rawan, tapi sudah kejadian. Kelebihan bayarnya terjadi bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali. Tentu menjadi pertanyaan masyarakat luas, ada apa dengan ICW dan Anies? Mengapa mingkem soal kasus overpay Pemprov DKI Jakarta yang sudah sering diangkat media, tapi memanggap soal pidato Jokowi di sidang umum MPRRI pada 16 Agustus 2021? Pada pidato Jokowi yang banyak pihak memuji tersebut, ICW mengambil celah dengan menyoroti pidato Jokowi yang tidak menyinggung soal pemberantasan korupsi. Tak ada yang keliru dengan pandangan ICW, karena itu memang bagian dari cara eksistensi mereka. Akan tetapi, ini sangat-sangat terasa hambar. Mereka sangat jeli jika terkait dengan Jokowi, tapi tutup mata, tutup telinga jika ia menyangkut Anies Baswedan. Asal yang terkait, Jokowi disikapi sangat serius dan dicari-cari, bahkan orang-orang di lingkaran istana pun tak luput, seperti halnya serangan kepada Jendral Muldoko yang terkesan mengada-ngada. ICW malah menuding Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, HKTI Muldoko berburu rente, dari upaya memperkenalkan obat COVID, Ivermectin. Bikin rakyat tergelak tawa, sudah seharusnya ICW minta maaf pada masyarakat, ngawur, membunuh karakter orang. Jadi sikap ICW saat ini, pas jika disamakan dengan pepatah leluhur yang legendaris. Gajah di pelumpuk mata tidak tampak, semua di seberang lautan tampak, berarti kebenaran seseorang yang jelas ada tidak dibicarakan, namun kesalahan yang sangat kecil dibesar-besarkan. Untuk mengingatkan para pembaca siward yang smart, berikut saya sertakan kasus kelebihan bayar di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, dengan gubernurnya Anies Baswedan, plus bonus kasus lain yang seksi. 1. Kelebihan bayar pembinaan alat pemadam kebakaran senilai 6,5 miliar rupiah. 2. Kelebihan bayar subsidi kepada PT Transjakarta senilai 415 miliar rupiah lebih. 3. Kelebihan bayar proyek pembangunan PLTS Atap On Grid di Sekolah Negeri Jakarta senilai 1,12 miliar rupiah. 4. Kelebihan bayar pengadaan repitas dan masker yang ada kelebihan bayar 7 miliar rupiah. 5. Kelebihan bayar 6,5 miliar rupiah pengadaan mobil kebakaran. 6. Kelebihan bayar subsidi Public Service Obligation KPT Transjakarta yang mencapai 415 miliar. 7. Temuan BPK, pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih membayar gaji dan tunjangan kinerja daerah kepada pegawai mereka yang telah wafat atau pensiun pada 2020 total jumlah yang dibayarkan 862,7 juta rupiah. 8. BPK menemukan pemberosan anggaran pengadaan masker N95 yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2020 5,8 miliar rupiah. 9. Kasus tanah munjul mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar 152,5 miliar rupiah. 10. DP Formula E yang tidak jelas keberadaannya ditaksir 1,1 triliun lebih. 10. Angka beserta berita di atas sudah sering menghiasi media. Mari gunakan akal sehat, jika kasus software PPM Prof DKI Jakarta ini sebuah ketidaksengajaan mengapa sampai terjadi berulang kali? Jadi jika menjadi gubernur sejak tingkat keteledoran dan tata kelola buruk seperti di atas lantas apakah pas dan pantas apabila yang bersangkutan, berambisi dan mimpi jadi presiden? Kiranya hanya kelompok atau pribadi yang memiliki kepentingan, lalu tutup mata, tutup telinga, lalu mati hati nurani. Demikian salam, Anto Cahaya. Bagaimana menurut Anda? Mengenai kemerdekaan ala anis, membiasakan kelebihan bayar? Ditulis oleh Mr. Naibahu di seaworld.com Halo berjumpa kembali dengan suara samara di Ornal. Belakangan kita sering mendengar kata bayar. Kelebihan bayar? Masa pejabat sekelas gubernur yang melakukan kesalahan yang selama berulang-ulang? Secara sederhana, pengertian kelebihan bayar ini adalah nilai bayar suatu produk lebih tinggi daripada harga real. Artinya ada markup harga. Dan ini sepertinya cara anis untuk memainkan anggaran. Karena alasan mereka melakukan kelebihan bayar sederhana. Tidak tahu harga produk? Masa tidak tahu? Ya, tapi memang inilah gaya korupsi baru yang susah diendus dan dibuktikan. Mengapa? Karena itu tadi, jika ketahuan maka akan cepat-cepat minta maaf dan melakukan pengembalian dari jumlah yang dilebihkan saat bayar. Jika tidak ketahuan, maka di belakang meja dan dalam waktu tertentu, maka duit yang digunakan untuk kelebihan bayar itu bisa dibagi-bagi. Dan pembagiannya juga secara tertutup dan rapi. Tidak diketahui karena duitnya tidak ada sistem transfer ke rekening resmi. Anis Baswedan memang licik dan permainannya dapat ditelusuri oleh BPK. Namun tidak ada tindak lanjut. KPK pun terdiam dan hanya bisa sedikit mangem melihat daftar kelebihan bayar Anis Baswedan dari tahun 2019. Tidak satu, dua, atau tiga proyek, namun hampir semua proyek yang berasal dari APB DKI Jakarta terindikasi kelebihan bayar. Kok bisa? Apakah proses pengadaan barang atau jasa tak mengikuti standar harga yang ditetapkan pemerintah DKI? Yang anehnya, semuanya dilakukan oleh anak buah Anis. Namun pastinya Anis kan tahu betul proses kelebihan bayar ini. Mengapa belum diusut-untas juga? Anis memang sangat licik dan licin. Dia menghaluskan bahasa korupsi dengan kelebihan bayar. Sehingga KPK tidak menganggap itu sebuah korupsi. Tapi kesalahan biasa yang bisa dibayarkan kembali, itu pun jika ketahuan, bukan? Tapi kalau tidak ketahuan, apakah itu tetap korupsi? Penjelasan seperti inilah yang penting kita dengar dari KPK sendiri yang sampai sekarang belum melakukan apa-apa. Apakah cerita kelebihan bayar ini belum sampai ke telinga KPK? Atau indera penciuman KPK sudah tidak sanggup lagi mencium aroma korupsi pada kelebihan bayar ala Anis? Entahlah, yang pasti semua sudah pada berbicara dan di Twitter sudah beberapa kali menjadi viral dan perbincangan hangat. Serta warganet sudah sering membuat tagar kelebihan bayar yang sontak menjadi trending topik di media sosial Twitter. Untuk menyegarkan ingatan kita, berdasarkan pemeriksaan atas laporan keuangan pada 2019, Pemprov DKI Jakarta juga diketahui pernah lebih bayar Rp6,5 miliar pengadaan mobil pemadam kebakaran. Kemudian hasil pemeriksaan pada TA 2020, Pemprov DKI Jakarta juga pernah lebih bayar subsidi public service obligation atau PSO KPT Transjakarta Pada 2018 sampai dengan 2019 sebesar Rp415 miliar. Baru-baru ini, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK kembali menemukan sejumlah pemborosan anggaran berupa pembayaran lebih dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam hal proyek pengadaan alat remita serta masker dengan nominal sekitar Rp7 miliar. Kejadian berulang-ulang ini sepertinya memang disengaja oleh Anis dan kawan-kawannya. Apalagi di tim TGUPP DKI Jakarta, ada seorang ahli yang katanya paling depan soal pemberantasan korupsi siapalagi kalau bukan Bambang Wijayanto yang memang ahli dalam mempermainkan mana yang dibilang korupsi, mana yang tidak korupsi. Tidak mungkin Anis semulus itu melakukan berkali-kali kelebihan bayar jika tidak ada nasihat dan petunjuk dari Bambang Wijayanto, bukan? Pakai logika sederhana saja. Apalagi Wakil Gubernur atau Wagup DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria yang mengatakan Pemprov DKI akan memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait temuan BPK tentang pemborosan keuangan APB DKI Jakarta. Namun sangat lambat memberikan keterangan, membuat kita makin yakin bahwa kasus kelebihan bayar ini akan berjalan mulus tanpa ada pembuktian bahwa itu masuk kerana korupsi. Kalau ada pemeriksaan temuan oleh BPK, tugas kami Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan pelayanan dan mengklarifikasi dan menjelaskan semua itu, kata Riza dalam streaming video di Jakarta Jumat 6 Agustus 2021. Hanya saja lanjut Riza belum ada keterangan klarifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak unit SKPD Pemprov DKI terkait proyek-proyek pengadaan barang dan jasa tersebut. Saat ditanya kapan bisa diklarifikasi, pihak-pihak SKPD unit terkait kasus pembayaran lebih anggaran untuk belanja pengadaan barang dan jasa Pemprov DKI kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut Riza, pihaknya belum bisa memastikan hari ha. Artinya, semua pada bekerja untuk menutup-nutupi kesalahan atau kesilapan yang disengaja bernama kelebihan bayar itu. Anies sekarang lagi mengambil jurus membela diri dan Riza sepertinya akan menjadi pembela dari kasus-kasus kelebihan bayar ini. Kerjasama yang apik memang di antara duo yang menginisiasi kelebihan bayar anna DKI Jakarta tersebut. Yang paling anehnya, Integritas Indonesia Corruption Watch atau ICW sebagai lembaga pemantau tindak pidana korupsi dipertanyakan karena selama ini seolah diam dan mandul serta menutup mata pada beberapa kasus kelebihan pembayaran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Setelah sebelumnya ditemukan sejumlah kasus kelebihan bayar pada Pemprov DKI Jakarta, baru-baru ini Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK kembali menemukan sejumlah pemborosan anggaran berupa lebih bayar pada pemerintahan Anies Baswedan tersebut dalam hal pengadaan alat repita serta masker. Dengan nominal sekitar 7 rupiah. Dan ICW bukannya fokus mengurusi kelebihan bayar, malah sibuk menduding keterlibatan Moldoko dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI soal obat Ivermectin yang tidak berdasar dan belum jelas buktinya. Kenapa ICW malah mengurusi Ivermectin? Bukannya fokus pada penanganan korupsi seperti namanya, menjadi pengawas korupsi Indonesia. Atau mungkin ICW sungkan karena di tim TGU-PP DKI Jakarta ada seniornya yaitu Bambang Wijayanto yang berteman akrab dengan ICW sejak di KPK dulu. Yang pasti semuanya pada mandul dan penduduk yang waras hanya bisa geram, gertakkan gigi, kepalkan tangan, melihat kelakuan Anies yang seolah-olah memberikan pembelajaran bermakna di hari kemerdekaan ini kepada kita bahwa saatnya merdeka kelebihan bayar. Tim kura-kura pun tidak sanggup menggiring Anies ke KPK. Mana menurut Anda?